Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Saudara Kawan-kawan guru-guru sekolah minggu Dimanapun berada Salam sehat selalu amang enak Kedungan Kiranya kita tetap semangat dalam melayani Anak-anak sekolah minggu kita dimanapun berada Dan Mudah-mudahan persiapan Untuk perayaan natal kita Sudah kita Persiapkan dengan baik Kapanpun Perayaan natal anak-anak kita Direncanakan di gereja kita masing-masing Mudah-mudahan kawan-kawan Tetap semangat dalam merguru Berlatih dan mempersiapkan Segala sesuatu yang Berkaitan dengan perayaan natal kita Tetap semangat mari kita rayakan natal ini Walaupun di tengah situasi Pandemi covid Kita tetap prokes Jangan lupa Mengingatkan anak-anak kita untuk memakai masker Dan menjaga jarak Baik Mari kita sharing singkat sejenak untuk Persiapan kotbah sekolah minggu tanggal 12 Desember di Advent ketiga yaitu Matthew 1 Ayat 18 sampai 25 Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut Pada waktu Maria ibunya Bertunangan dengan Yusuf Ternyata ia mengandung dari roh kudus Sebelum mereka hidup sebagai suami istri Karena Yusuf suaminya Seorang yang tulus hati Dan tidak mau mencemarkan nama Isterinya di muka umum Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata Yusuf anak Daud Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu Sebab anak yang di dalam Kandungannya adalah dari roh kudus Ia akan melahirkan anak laki-laki Dan engkau akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyetamatkan umatnya dari dosa mereka Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung Dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan mereka akan menamakan dia Immanuel Yang berarti Allah menyertai kita Saya sudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya Ia mengambil Maria sebagai istrinya Tetapi tidak bersetubuh dengan dia Sampai ia melahirkan anaknya laki-laki Dan Yusuf menamakan dia Yesus Demikian firman Tuhan Baik Bapak Ibu Saudara-saudara Saya sangat berterima kasih untuk Segala masukan usulan dari kawan-kawan guru sekolah minggu Agar saya bisa mempersiapkan sharing singkat ini Sesederhana mungkin dan mudah dibahami Terima kasih untuk sarannya Kadungan Kami jadi tetap semangat Untuk senantiasa mempersiapkan video-video Sharing singkat persiapan Kotbah sekolah minggu di Gereja kita masing-masing Baik Matthew 1 ayat 18-25 Kali ini kita diperhadapkan dengan Sebuah cerita Mungkin kawan-kawan namang inang Bisa sedikit bingung Apa yang mau kita kotbahkan kepada anak-anak dari teks ini Dan untuk hari minggu Mari storytelling Artinya bercerita Baiklah kita mengusahakan supaya Kawan-kawan Bisa menceritakan ulang kembali Kisah Kelahiran Tuhan Yesus Bagi anak-anak kita Bagi anak-anak kita Jangan-jangan Anak kita belum tahu Kisah kelahiran Tuhan Yesus itu seperti apa Kan begitu Jangan-jangan kita pun Dulu-dulu sekolah minggu agak sedikit lupa Dan Mari kita berusaha Menceritakan ulang Pertama kita menceritakan ulang dulu Kelahiran Tuhan Yesus Tuhan kita Yesus Kristus Kepada anak-anak kita Supaya Kisah itu mereka ingat Supaya Kisah kelahiran Tuhan Yesus itu Mereka ingat Dengan baik Dan Boleh kita memakai alat-alat peraga Di gereja kita masing-masing Dan Jika belum ada alat peraga Tak usah Berkecil hati Ataupun Bingung Berceritalah Berceritalah Kisahkanlah Dengan Ya baik Dengan Bagus Melalui intonasi suara yang Ya menarik bagi anak-anak kita Ya Dan Setelah kita menceritakan ulang kembali Kelahiran Tuhan Yesus Maka mari kita fokus kepada Ayat 23 Ya Ayat 23 Dimana disana dikatakan Dan mereka akan menamakan dia Immanuel Yang artinya Allah menyertai kita Maka Kedatangan Tuhan Yesus Kristus Bisa dipahami oleh anak-anak kita Bahwa Yesus datang Bersama-sama dengan kita Dan menyertai kita Dan memberkati kita Dan melindungi kita Ya Yesus datang ke dunia Yesus lahir ke dunia Untuk bersama-sama dengan kita Dan menyertai kita Ya Nah itu Teologi kita Bahwa Karena begitu besar Kasih Allah kan dunia ini Sehingga dia Mengaruniakan Memberikan anaknya yang tunggal Untuk kita Dan Yesus Tuhan Yesus Bersama-sama Dengan kita Ya Maka anak-anak kita Mudah-mudahan bisa memahami Bahwa Kelahiran Tuhan Yesus Kedatangan Tuhan Yesus Adalah untuk bersama-sama Dengan kita Dan menyertai kita Demikian Bapak-Ibu Saudara-saudara Kak Kadungan Yang boleh saya sampaikan Untuk persiapan Kotbah Sekolah Minggu Kotbah Sekolah Minggu Untuk kita Hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 Salam sehat selalu Amang Enang Terima kasih untuk support Doanya bagi kami Yang Telah pulang dari rumah sakit Dan sekarang sedang Menjalani masa pemulihat Jangan lupa Buku yang di Sekolah Minggu Ya Lagu-lagu Advent Kita persiapkan dengan baik Alkitab Agenda Sekolah Minggu Dan segala sesuatu yang berkaitan Dengan perayaan kita Melayani Sekolah Minggu Adalah keputusanku Dan melayani Tuhan Adalah kewajibanku Tuhan Yesus memberkati Salam Sunedisi Selamat Advent God bless you Terima kasih telah menonton